Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu berupaya memadapkan kobaran api yang membakar bagian atap salah satu bangunan rumah di jalan Kawi-Kawi, Johar, Baru, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang, membuat api terus merambat ke bangunan lainnya. Ketugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bahkan kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit. Api pertama kali diketahui terlihat dari atap salah satu bangunan yang dijadikan rumah kos. Diduga kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg dari salah satu kamar kos menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Kalau dia menurut cerita ini itu dari bawah Kang Somba ya, kalau salah ketinggalan ini? Dari Tukang Angang. Berbawa terus ke atas api kapas langsung. Itu kontrakan kos-kosan. Selain menganguskan belasan kamar kos, api juga meluluh lantakan sejumlah kontrakan petak dan rumah keluarga. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan.